Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua pasti selalu rindu bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada koper setiap dua minggu sekali kita bertemu. Untuk itu kita bisa berkumpul saat ini bukan karena kebetulan. Hanya anugerah Tuhan yang bisa mempertemukan kita lewat Zoom pada sore hari ini. Karena kita sebagai kekasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu yang kekasih kita angkat pujian kita. Yesus, kekasih jiwaku. Ayo kita masukkan kita ibu-ibu karena kita sebagai kekasih Tuhan Yesus. Yesus, kekasih jiwaku, sungguhku percaya padamu. Karena kasihmu padamu, Tuhan dosaku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Haleluya, kasih-Nihimu Seperti waku, sungguh ku percaya padaku Terlalu makasihku padaku, kau lebih susah Dari terpisah matahari, dan sampai terbenamnya Kuang matamu pujian, berikan namaku Dengan jendam, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku menyanyi, haleluya, kasih-Nihimu Dengan jendam, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku menyanyi, haleluya, kasih-Nihimu Haleluya, kasih-Nihimu Sebelum kita melanjutkan pujian kita pada sore hari ini Mari ibu-ibu, kita bersatu di dalam doa Kita akan berdoa Tuhan Yesus Bapak Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga pada sore hari ini Kami mengucap syukur dan terima kasih Karena anugerah-Mu saja Untuk kebersamaan kami dan menyatukan kami pada sore hari ini Di dalam syum ini Tuhan, kami yakin dan percaya Ampuni kami ya Tuhan Biarlah Tuhan akan ikat Tuhan Semua roh-roh yang akan mengganggu Kami semua Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja Tuhan Kami yakin dan percaya Di mana kami berada ibu-ibu Di rumah kami masing-masing Ada roh kudusmu yang bekerja ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami menyerahkan kebaktian pada sore hari ini Yang akan membawakan firman Tuhan Yang memimpin pujian Cuka yang akan membawakan kesaksian Biarlah Tuhan akan tolong Dan doa-doa yang akan kami naikkan ya Tuhan Yesus Kami yakin dan percaya Tuhan Kami serahkan doa dan ucapan syukur Pada sore hari ini Kedalam tangan puasa Tuhan Amin Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian dari ibu Ruth Mari kita angkat pujian Karena Bapak kami sungguh sangat baik Dan kita perlu bangga akan Bapak kita Mari pujian kita angkat Sungguh kebangga Bapak Tuhan 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 Terima kasih. Sumpuhku bangga Yesus, atas kalah pengorbananmu, tak ingin aku hidup, lepas dari kasihmu, kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Terima kasih. Sumpuhku bangga Yesus, atas kalah pengorbananmu, tak ingin aku hidup, lepas dari kasihmu. Sumpuhku bangga Yesus, atas kalah pengorbananmu. Sumpuh bangga Yesus, atas kalah pengorbananmu, tak ingin aku hidup, lepas dari kasihmu, большой jenis. Terima kasih 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 yang di atas tadi. Setia kepada siapa? Seperti kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah dari kata kerja dan kata sifat yang tersantum dalam penjelasan kata bakti atau berbakti, semua ini telah dimiliki dan telah dilakukan oleh Leah. Mari kita kembali berimajinasi. Kira-kira Leah ini berbakti kepada siapa dan dalam bentuk tindakan apa. Saya menyimpulkan, Leah ini anak atau perempuan yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita membaca dalam awal pernikahan Leah di kejadian 29 ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Leah anaknya, lalu dibawanya kepada Yaakub. Maka Yaakub pun menghampiri dia. Menurut saya Leah ini berbakti kepada orang tuanya. Bahasa Jawanya itu sentikodawuh terhadap pengaturan yang dibuat oleh orang tuanya. Bisa saja dia tidak mau dijadikan mempelai pada malam pernikahan itu. Tetapi dia mau melakukannya. Dia juga dicatat banyak tinggal di rumah. Dan saya rasa Leah ini tentu bukan orang yang malas. Kalau tinggal di rumah tentu melayani orang tuanya mengatur seisi rumahnya. Lalu Leah juga berbakti kepada suaminya. Mengapa? Saya ambilkan contoh lagi. Terlepas dari apapun motivasinya, tetapi dari membayangkan bagaimana cara Leah berusaha untuk mendapatkan cinta suaminya, saya yakin Leah pasti berusaha melakukan hal-hal yang terbaik buat suaminya, buat keluarganya, buat anak-anaknya. Lalu ketika Yaakub mengumpulkan istri-istrinya untuk bersepakat pergi meninggalkan Laban, Leah juga tetap datang dan mengikuti Yaakub. Dia setia menemani sampai perjalanan Yaakub kembali ke Tanah Kanaan dan tinggal di Kanaan. Lalu ketika Yaakub mengaturnya dalam barisan untuk menjadi perisai bagi Rahel, dia pun tetap mau menurutinya. Leah seorang perempuan yang tunduk hormat dan menghambakan dirinya kepada suami dan keluarganya. Lalu Leah ini juga seorang perempuan yang berbakti kepada Tuhan. Bagaimana baktinya kepada Tuhan? Leah yang pada awalnya tidak mengenal Tuhan, dia mengenal Tuhan tentunya dari Yaakub. Tetapi kita tahu bahwa Yaakub pada saat itu bukanlah sosok yang adil dan melindungi bagi Leah. Tetapi walaupun begitu, pengenalannya akan Tuhan makin hari makin dalam tanpa terhambat oleh sikap Yaakub kepadanya. Sikap Yaakub kepadanya tidak menjadi halangan bagi Leah untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Justru sebaliknya, sepertinya Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam hidupnya. Sepertinya Tuhanlah yang menjadi sahabat bagi dirinya dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Tentu dia lebih banyak sharing dan berkomunikasi dengan Tuhan serta melakukan penyembahan kepada Tuhan seperti yang dia lihat apa yang dilakukan oleh Yaakub kepada Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa Leah ini adalah perempuan yang berbakti dengan sepenuh hati baik kepada orang tua, kepada suami maupun keluarganya sendiri, dan kepada Tuhan. Lalu jika berbicara mengenai upah atau hadiah yang diberikan Tuhan kepada Leah sebagai seorang perempuan yang berbakti, kira-kira inilah upah dan hadiahnya. Kejadian 49 ayat 29-32 mengatakan demikian. Kemudian berpesanlah Yaakub kepada mereka, yaitu kepada anak-anaknya. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron Oranghed itu. Dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di Tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron Oranghed itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham serta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Isaac beserta Ripka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Leah. Tidak dituliskan istriku. Ladang dalam gua yang ada di sana telah dibeli dari Oranghed. Nah, upah atau hadiahnya bersanding dengan suaminya dalam kematian. Itu istilah saya sendiri. Kita tidak tahu kapan Leah itu meninggal. Tetapi Leah sudah meninggal sebelum Yaakub pindah ke Mesir. Karena namanya tidak tercantum dalam daftar keluarga Yaakub yang pindah ke Mesir. Dan Leah dikuburkan bersama dengan orang-orang terdekat Yaakub. Dan Yaakub pun minta dikuburkan di samping kubur Leah. Yang kedua, Leah yang tidak terlalu diperhatikan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi dan mewujudkan janji Allah kepada Abraham, Isa, dan kepada Yaakub. Untuk memiliki banyak keturunan. Meskipun ia tidak menjadi bagian dari rencana Yaakub. Tetapi Leah adalah komponen paling penting dalam rencana Allah. Karena dari dirinya lah lahir garis keturunan kerajaan dan imam kerajaan. Dari rahim Leah lahir Lewi. Salah satu suku yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Generasi imamat. Dari Lewi muncul Musa, muncul Harun, muncullah Zakaria, muncullah Yohanes Pembaptis. Yang dipakai sebagai jalan perintis Kristus. Dari rahim Leah lahirlah Yehuda. Satu suku yang dikokohkan oleh Tuhan untuk memiliki kerajaan turun-temurun dan sampai kekal. Dari Yehuda muncullah Raja Daud, Salomo, dan seterusnya sampai akhirnya Yesus Kristus. Upah atau hadiah yang tidak diterima secara langsung semasa ia hidup. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, lalu apakah yang bisa kita terapkan dari kisah ini dalam kehidupan kita sebagai perempuan-perempuan di masa sekarang. Tentu ibu-ibu ini jauh lebih beruntung bila dibandingkan dengan Leah. Dicintai oleh suami dan keluarga dan tidak dibagi cintanya dengan pihak lain. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1-3 dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Seperti Leah yang tetap tunduk dan berbakti pada suaminya, meskipun ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, demikian pula kita perempuan-perempuan Kristen. Misalnya seandainya pasangan hidup atau suami tidak bisa atau tidak mampu memenuhi apa yang kita harapkan, namun prinsip Alkitabiyah tunduk dan hormat pada suami tetap harus kita terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau juga misalnya kita ini memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih menonjol bila dibanding dengan suami atau dengan pasangan hidup kita. Ya didukung juga mungkin dengan karir yang bagus dalam pekerjaan, ataupun memang sudah dari dasarnya memiliki kemampuan khusus, sifat, atau karakter kepemimpinan yang lebih menonjol dari suami, maka prinsip Alkitabiyah tunduk pada suami harus tetap kita lakukan. Mengedepankan suami menjadi pemimpin dalam keluarga. Seperti Leah yang terus menerus mengasah inner beauty-nya dengan kedekatan dengan Tuhan dan keintiman dengan Tuhan, kita pun belajar untuk melakukannya. Nah, nasihat dalam 1 Petrus 3 ayat 1-3 ini menyingkapkan kekuatan tersembunyi bagi para perempuan. Banyak wanita yang memilih pakaian-pakaian yang bagus, dandanan-dandanan yang mahal, perhiasan-perhiasan yang indah untuk menampilkan status dan kedudukannya. Namun Petrus berbicara tentang suatu kekuatan yang tersembunyi dari hati, yaitu hidup yang murni dan saleh yang berasal dari roh yang lemah-lembut dan yang tenteran. Tidak ada salahnya untuk menjaga penampilan. Boleh banget ketika kita ingin mempercantik diri dengan dandanan lahiria. Tampil menawan, dan itu memang adalah hak semua wanita. Tapi yang salah adalah ketika itu dilakukan secara berlebihan sehingga melupakan aspek-aspek yang lain. Ada yang jauh lebih penting daripada apa yang nampak dari luar. Alkitab mengatakan bahwa segala perhiasan dan keindahan yang nampak dari luar suatu saat akan habis. Segala sesuatu mengenai keindahan yang terlihat dari luar tidaklah kekal. Tetapi yang kekal adalah perhiasan yang ada di dalam diri kita. Seperti dikatakan tadi, perhiasanmu jangan secara lahiria. Tetapi perhiasan yang batiniah atau manusia batiniah yang tersembunyi. Yaitu hati yang dikuasai dengan roh yang lemah-lembut dan roh yang tenteran yang sangat berharga di mata Allah. Inilah kecantikan yang sejati, yang berasal dari dalam diri kita. Kecantikan dari dalam diri kita atau inner beauty akan memancar kepada orang lain melalui sikap kita. Melalui tindakan kita. Melalui perbuatan kita dan tingkah laku kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain dan menjadi teladan bagi orang lain. Itu menggambarkan apakah sisi dalam yang ada pada diri kita, hati kita, sudah kita tata dengan benar atau belum. Apakah keluarga kita merasa nyaman atau merasa senang dengan kehadiran kita atau sebaliknya. Apakah kehadiran kita membawa terang atau malah sebaliknya. Itu bisa menggambarkan sejauh mana kita ini merawat dan mendandani batiniah kita atau manusia rohani kita. Kecantikan batin adalah kekuatan tersembunyi yang bisa memenangkan keluarga kita atau bahkan memenangkan orang lain. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari sisi positif yang dimiliki oleh Lea. Menjadi perempuan-perempuan atau istri-istri yang dengan rela hati berbakti kepada keluarga, kepada suami dan anak-anak. Dan berbakti kepada Tuhan. Senantiasa membangun dan merawat manusia batiniah melalui kedekatan dengan Tuhan. Dan senantiasa bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Dan kita minta dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan semua itu. Sehingga kita dapat menjadi perempuan-perempuan yang membawa terang bagi keluarga kita. Dan menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga kita. Amin. Mari kita bersaat teguh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada sore hari ini. Kami sebagai perempuan-perempuan memiliki kelemahan yang tidak bisa kami atasi sendiri. Kami hanya bisa memohon pertolonganmu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh dapat belajar dari sikap positif Lea yang senantiasa menggumulkan segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Sehingga kami dapat menjadi perempuan-perempuan yang mengabdi kepada Tuhan dan kepada keluarga kami. Amin. Saya serahkan kepada Burini untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih pada Guru Injil Dwi Tsunami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita naikkan pokok doa, ada pengumuman. Kolekter dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKMI Pengharapan. Lalu dapat diinformasikan ke Diakan Melisa. Terima kasih. Sebelum kita naikkan pokok-pokok doa pada sore hari ini, mari kita akan memuji Tuhan El Sadai. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih. 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 Tuhan yang menjamah, sehingga Bu Ana boleh lebih kuat, lebih sehat lagi ya Tuhan. Berdoa juga untuk Oma Dhani, kiranya Tuhan juga menjamah lutut Oma yang saat ini bintik-bintik, kiranya kuasa Tuhan menjamah, sehingga lutut Oma dipulihkan, disembuhkan. Berdoa juga untuk Ibu Ruth ya Tuhan, kami terus mendukung doa untuk Ibu Ruth, kiranya semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang direnungkan, itulah yang dipikirkan oleh Ibu Ruth ya Tuhan sehingga Ibu Ruth boleh memperoleh ketenangan, memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Ibu Ruth boleh merasakan akan sukacita yang benar-benar berasal dari Tuhan Tuhan angkat segala ketakutannya Tuhan angkat segala kecemasannya kekhawatirannya ya Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan angkat semuanya, sehingga burut boleh memperoleh kemenangan yang dari Tuhan burut boleh kembali bersukacita, bergembira karena itu adalah obat yang manjur kiranya kuasa Tuhan yang menjamah, pikiran burut dijamah Tuhan, hati burut dijamah Tuhan memikirkan hal yang positif memikirkan hal yang baik hal yang memuliakan Tuhan itulah ya Tuhan firmanmu yang indah yang boleh dilakukan oleh burut kiranya kuasa Tuhan yang terus menyertai burut damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di dalam hati dan pikiran Ibu Ruth kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Indriati Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan demi kekuatan untuk Ibu Indriati menjalani masa depan bersama dengan Tuhan Tuhan yang terus memberikan penghiburan Tuhan yang terus menopang Tuhan yang terus bersama dengan Ibu Indriati ya Tuhan kami juga berdoa untuk diakan Juliana dan Penatua Priscila kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan juga untuk keluarga mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan berdoa untuk Bu Hana Tuhan juga memberkati Bu Hana dengan kesehatan yang terbaik juga diakan Melisa yang saat ini tidak bergabung dengan kami karena kurang enak badan kiranya Tuhan yang menyembuhkan kami juga berdoa untuk Ibu Linda untuk Ibu Sunaryati untuk Ibu Hernani dan untuk Ibu Winda Tuhan bersyukur untuk oma-oma yang sungguh mengasih dan setia kepada Tuhan kiranya mereka terus dipakai Tuhan menjadi teladan yang baik buat anak-anak menantu dan cucu-cucu mereka Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik buat mereka Tuhan memberkati dalam segala hal yang mereka dan keluarga mereka kerjakan ya Tuhan berdoa untuk Ibu Lusi kiranya Tuhan memberkati Ibu Lusi dan keluarga khususnya untuk Tiffany yang berencana besok akan berangkat ke Belanda kiranya Tuhan yang menolong memimpin perjalanan Tiffany dari Jakarta sampai Belanda sampai di tempat tujuan dengan selamat dalam keadaan yang baik dan sehat terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan buat Tiffany selama Tiffany berada di Indonesia ini kiranya Tuhan terus menonton dan memberkati Tiffany kami juga berdoa untuk Bu Ratmi untuk Bu Diakan Retno untuk Bu Ati dan Bu Erni kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka segala yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan mereka boleh menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan ibu-ibu yang terus memberkati suami dan anak-anak mereka Tuhan berkati berikan kesehatan yang baik terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk segala doa doa yang boleh kami naikkan kehadiratmu kami percaya engkau Allah kami yang baik engkau Allah yang mendengar doa kami engkau Allah yang mengasihi kami dan engkau Allah yang akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan terima kasih Bapak kami bersyukur damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian amin mari kita akan pujikan Bapak terima kasih Bapak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih amin 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 terima kasih terima kasih terima kasih